Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, silakan diambil di Porsche Indramayu. Gratis, tidak ada penghutang apapun. Silakan koordinasi dengan satreskrim Porsche Indramayu kendaraan-kendaraan yang berhasil kita amatkan, itu sudah ada di Porsche Indramayu. Nanti silakan untuk di cross-check betul tiga kendaraan tersebut dan bisa diambil tanpa ada biaya apapun. Sindikat Pencurian dan Penadahan Sepeda Motor Lintas Daerah berhasil dibongkar Polres Indramayu. Ada sebanyak tujuh orang tersangka yang diamankan polisi, mereka diketahui sudah beraksi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. yakni, KDR 47 tahun, R 21 tahun, MSK 46 tahun, MSL 58 tahun, DY 33 tahun, JAK 20 tahun, dan TSN 28 tahun. Para tersangka ini berasal dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Jakarta Timur. Ada tujuh orang tersangka yang kita amatkan, satu orang kita amatkan di Jawa 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 Timur. Dia berperan sebagai penyedia STNK yang disandingkan dengan kendaraan koda dua atau sepeda motor yang sudah diubah, memperangkan nomor pesirnya dengan alat-alat yang ada di depan kita semua. Kapolres Indramayu, AKBPM Lukman Syarif mengatakan, secara keseluruhan para pelaku tersebut beraksi di sebanyak 21 TKP. Terdiri di wilayah Kabupaten Indramayu sebanyak 8 TKP, Majalengka 2 TKP, Subang 2 TKP, Bandung 4 TKP, Cianjur 1 TKP, Ciamis 1 TKP, dan wilayah Jabodetabek 3 TKP. Modus operandinya adalah, Begitu para tersangka ini mencuri kendaraan, lalu dia merubah terlebih dahulu nomor rangka nomor mesin, dan dipadankan sesuai dengan STNK yang sudah disiapkan oleh tersangka yang kita amatkan di Jakarta Timur, dengan inisial KDR. Dari rangkaian kegiatan tersebut, para tersangka mempunyai peran dan keuntungan yang berbeda. Dari satu unit sepeda motor ataupun STNK, ada yang mendapatkan keuntungan paling rendah sebesar Rp500.000 sampai paling tinggi sebesar Rp3.000.000. Secara keseluruhan, ada sebanyak 25 unit sepeda motor yang berhasil polisi amankan dari tangan para tersangka, Selain itu ada juga 14 lembar STNK berikut noise pajak sepeda motor berbagai jenis, 4 lembar noise pajak sepeda motor, 1 buah TNKB, serta peralatan lainnya yang digunakan tersangka dalam aksinya tersebut. Ancaman pasal, yaitu adalah pasal 263 KWP dan atau pasal 481 KWP dan atau pasal 263 KWP dengan ancaman bidana, penjara 4-97 tahun. Ini STNK asli dan dipadankan dengan nomor rangka, nomor noka nosin yang mereka kecokan sendiri sesuai dengan STNK. Jadi STNK-nya asli, namun motornya diketok sesuai dengan STNK ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!